Pemirsa berbagai usulan pembangunan infrastruktur dan jalan lingkungan diusulkan oleh masyarakat pada Musrembang Tingkat Kelurahan yang diselenggarakan di Kelurahan Kenalim Asam Atas Kota Jambi. Musrembang ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Anggota DPRD Kota Jambi. Pada kegiatan Musrembang Tingkat Kelurahan Kenalim Asam Atas Kota Jambi yang dikelar pada Kamis 12 Januari 2023 ini, masyarakat sekitar banyak mengusulkan mengenai perbaikan jalan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kenalim Asam ini termasuk pembangunan yang cukup banyak dilakukan pemerintah Kota Jambi di tahun sebelumnya. Dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Jambi berkomitmen dalam memperbaiki infrastruktur yang ada di Kota Jambi secara bertahap. Hadir persahabat seluruh Kota Jambi untuk mengajakkan mesyuarat untuk berembu dengan perencanaan pembangunan di tahun 2024. Tadi Pak Lura sudah melakukan titik-titik yang sudah kita bangun. Alhamdulillah secara bertahap pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kenalim Asam Atas ini termasuk yang banyak dibanding bulan lain, karena memang wilayahnya luas. Di sini juga banyak, sebesar pendidikan anak-anak, sebesar ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami juga meninggalkan aspirasi untuk menarakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kenalim Asam Atas dan Jambi, infrastruktur di Kelurahan Kenalim Asam Atas ini juga membutuhkan mulai jargas, ini berpenting. Alhamdulillah hari ini kita sudah berhubungan kelompokan yang direkju perusahaan gas negara. Ini kata yang akan berbicara dengan saya hari ini tentang bagaimana perlokasian penganggaran sambungan rumah tangga baru untuk kejagaan, sebagian juga PDAF.